Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selanjutnya pemirsa untuk mengetahui bagaimana pantauan lalu lintas pagi hari ini, kita akan bergabung dengan petugas NTMC Polriada Brip2 Susi dari kawasan Patung Kuda Tamrin, Jakarta Pusat. Selamat pagi Brip2 Susi, silahkan laporan Anda. Selamat pagi Reza dan Valen dan selamat pagi pemirsa. Pemirsa saat ini saya sudah berada di kawasan Patung Kuda Tamrin, Jakarta Pusat. Kami laporkan bagaimana kondisi arus lalu lintas di jam berakat perkantoran, yakni dari arah Harmoni yang akan lurus menuju ke arah Sudirman saat ini masih dalam keadaan normal dan kondusif lancar. Dan untuk sebaliknya dari arah Sudirman, yang akan mengarah ke Harmoni sendiri pun juga masih cenderung landai. Dan antrian kendara menjelang traffic light selepasnya masih dapat mengalir dengan kecepatan normal. Sementara untuk kondisi lalu lintas dari arah Tugutani yang akan menuju ke arah Tanah Abang pun juga masih dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun diharapkan kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan adanya pembangunan infrastruktur di kawasan ini dan juga penyempitan jalur. Dan juga banyaknya para pesepeda yang melintas di kawasan ini. Diharapkan untuk kurangi laju kecepatan kendaraan Anda. Dan juga pemirsa kami informasikan dalam melaksanakan kegiatan penjagaan dan pengaturan lalu lintas pada pagi hari ini juga melibatkan seluruh poluan di masing-masing wilayah sebagai salah satu bentuk peningkatan peran poluan dalam tugas kepolisian. Jika biasanya tugas gatur lalu lintas dilaksanakan oleh fungsi lalu lintas. Tetapi dalam rangka menyambut hari ulang tahun poluan ke-75, seluruh poluan dari berbagai fungsi kepolisian dan satuan kerja melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas serentak sejak tanggal 31 Agustus kemarin sampai dengan hari ini 1 September. Untuk wilayah Ibu Kota Jakarta sendiri mengerahkan 522 personil gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya yang dibagi pada 24 titik untuk memberikan penguatan terhadap fungsi lalu lintas. Harapan dari penggelaran ini adalah untuk menjadi kontribusi yang baik dalam rangka peningkatan tugas kepolisian, khususnya polisi wanita yang berdampak pada kepercayaan masyarakat. Kami ucapkan terima kasih bagi para pengguna jalan yang telah tertib dalam berlalu lintas. Mari kita tingkatkan budaya disiplin berlalu lintas karena keselamatan adalah yang utama. Dan pemirsa, apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMS center di 9-119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Patung Kuda Tamrin, Jakarta Pusat. Selamat pagi kembali ke Reza dan Valen. Terima kasih, Bripto Susi. Selamat bertugas kembali.